Intro Hai 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 Halo Sobatkom dimana pun anda berada Kembali lagi bareng aku Abis Satria di acara Tok Tok Kominfo Kali ini aku lagi ada di gedung B Lantai 7, ruang apa? ROWAY Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Nah sekarang aku mau ngomong-ngomong sama Siapa? Kira-kira siapa? Langsung lihat ke dalam ya Kita sambut dulu sama mbak sekretarisnya Permisi mbak Dengan mbak siapa? Apa? Mbak Hoti Ini aku di ROWAY bener ya? Iya betul Aku mau ngobrol-ngobrol soal ROWAY Dan juga ngomongin soal ASN berprestasi Kesiapa nih kira-kira? Ke Pak Karo Pak Karonya ya? Pak siapa namanya? Pak Cecep Pak Cecep Boleh langsung kemana? Boleh silahkan Siap Ruangnya dimana mbak? Ke sini mbak Ke sini ya? Oke Silahkan Tok Tok Kominfo Hei Mas Ami kemana-mana? Siang pak Apa kabar Pak Cecep? Nah ini Sobatkom Ini adalah Pak Cecep Pak Cecep adalah? Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Komunikasi Informatika Oke siap Pak aku mau nanya sedikit Tentang ROWAY dan juga ASN berprestasi Ada waktu pak? Eh silahkan Siap siap Makasih Mbak Hoti Oh oke Pak Cecep Jadi Di ROWAY ini Udah lama nih pak disini pak? Kalau lama 5 tahunan 5 tahunan ya? 5 tahun lebih 5 tahun lebih 2014 kami dilantik 2014 Siap Kalau ROWAY ini sendiri Biro Kepegawaian ini Di bawah apa sih pak? Di bawah ke Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Sejen Betul Baik Kalau untuk ROWAY sendiri pak Tugasnya tuh ngapain sih pak? Ya secara umum Pembinaan Baik dari segi administrasi Maupun pengembangan kompetensi Seluruh pegawai Kominfo Terutama yang PNSnya Khusus yang PNS BNB Sibirnya Oke Nah pak Kan tadi aku sempat Lihat nih pak Di depan ada pengumuman ASN berprestasi Itu program apa sih pak? Dari ROWAY ya? Itu betul Jadi Sebetulnya begini Bahwa ASN berprestasi ini juga Merupakan salah satu program RB sebetulnya Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Betul Ini adalah satu program Dalam langkah Memberikan reward Kepada pegawai indonesi sipil Yang prestasi Yang berprestasi Luar biasa gitu Dan ini juga Sebagai apa namanya Motivasi kepada PNS yang lainnya Agar Ikut bersama-sama Membangun Kominfo ini Gitu Oke Jadi bisa meningkatkan Motivasi dan juga Inovasi ke depan Bagi para pegawai ya pak? Betul Lalu gimana sih pak Tahapan buat bisa sampai Menjadi ASN berprestasi itu pak? Ya Yang pertama jelas PNS tersebut Mempunyai satu prestasi Prestasi itu mesemak-cemas Bisa prestasi dari segi Inovasi aplikasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Juga itu prestasi mas Jadi bukan hanya membuat aplikasi gitu Banyak hal-hal yang Bisa menjadi prestasi terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi Jadi itu dari awal Itu dari Satker dulu Jadi Satker itu Ada tim penilai Satker Yang akan menilai PNS-PNS di Satkernya Itu adalah yang berprestasi Sesuai dengan ketentuan Kesaratan tadi Setelah itu Di Satker baru Ketinggalan tim unit kerja Di Kementerian Kominfo Yang anggotanya Para SON1 Oh Gitu loh ya Berarti dari Satker Diusulkan dulu gitu ya Betul Betul Nanti di tempat Di tim penilai pusat Atau penilai Kominfo Itu ada lagi Tim penilai yang oleh SON1 semua Kira-kira nanti AS yang berprestasi ini Ini kan baru pertama kali ya Tau lagi ya Betul Nah ke depannya Bakalan ada lagi per tahun Atau gimana tuh Pak? Ya kami harapkan Ini merupakan Satu awal Karena begini Mas Banyak sekali Sebetulnya prestasi-prestasi Yang ada di PNS kita Cuman Tidak ada Perhatian Nah ini Suatu bentuk perhatiannya Jadi kami harapkan Setiap tahun Itu terus bergulir AS yang berprestasi Sehingga nanti Diharapkan semua AS yang komik Pertasi semua Gitu loh Siap Bisa berguna Buat internal Cominfo Ataupun seluruh Masyarakat Indonesia Betul Kalau gitu Kita langsung hubungi Bersama AS yang berprestasi Oh boleh Ini Ini ada Tiga orang Tapi sebetulnya Semua itu Sudah AS yang berprestasi Cuman ini Tiga orang Yang kami Yang sempat hadir Pada saat ini Siap Langsung aja kita panggilin Gimana Pak? Langsung kita panggilin Oke Pak Cecep Gimana langsung kita Langsung tumpangin aja Baik Mari mas Sampai mas Siap Mas Abi Ini Halo Mas yang Halo Mas Randi Siap Ini mas siapa? Mas Randi Mas Renzi Siap Kalau gitu langsung kita Ngobrol Ajak mereka AS yang berprestasi Barang sama Pak Cecep Pastinya Di sebelah sana Ayo Sobatkom Nah Sobatkom Kali ini kita sudah Kedatangan tamu Tiga AS yang berprestasi Bersama Pak Cecep juga Jadi Jadi Dari teman-teman Mungkin keren dulu Mas Indra dari mana? Saya Indra Maulana Dari PJPPI PPI ya Sekarang sebagai Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Hukum dan Kerjasama Siap Yang paling hujung sana Mas Siapa Mas Saya Randi Dari Biro Pegawaiyan Saya anak punya Pak Cecep Masih CS Teralui sama Pak Cecep ya Ya Tapi Kakak-kakak Ya Saat ini Jabatan saya Kesempatan Mutasi Kemarin Inovasi saya Terkait Kenekat banget elektronik Kenekat banget ya Siap Halo Mas Lesi Saya di Direkturat Sentral PPI Di Subrit Ecosystem Saat ini Jabatan saya Fungsional Umum Oke Siap PPI dan Roai ya Siap PPI juga ya PPI, PPI, Roai Oke Nah Pak Cecep Sebelum aku masuk ke teman-teman nih Jadi sebenarnya Ada korelasinya gak sih Antara program ASM Berfestasi ini Yang baru tahun ini Dengan tema kemerdekaan kita tahun ini Tentang SDM unggul Indonesia maju Jelas Pak Ini adalah Calon-calon Pemimpin kita ke depannya Jadi Inilah Keunggulan dari SDM Kita akan Lebih maju lagi Kita harapan Semua SDM itu Menjadi SDM yang unggul Benar ini Oke Untuk di Interalcom Info nya ya Siap Nah Kalau dari Mas Indra sendiri Jadi ini Mas Apa sih Mas yang diusulkan dari Mas Indra yang mungkin bikin aplikasi atau program atau apa nih Mas Jadi Kalau dari kami Namanya simplifikasi regulasi Intinya adalah Kita menyederhanakan dari sisi kuatitas regulasi Baik itu dari sisi jumlah ya Maupun dari sisi Deregulasinya Deregulasinya Penyederhanan berizinan Penyederhanan birokasi Pokoknya efeknya adalah bagi masyarakat ini lebih mudah mendapatkan pelayanan publik maupun berizinan dari jangka BI Oh berarti yang tadinya Apa sih Bisa aku bilang obesitas gak sih keberbedaan atau apa gitu Bisa Betul Apa dipermerda atau diper Ini apa Betul Jadi Presiden pernah Menyatakan ya Indonesia sempat ada 42 ribu regulasi 42 ribu Itu seluruh KL dan seluruh sampai daerah Itu terlalu banyak Akibatnya industri mau berbisnis Mau berusaha susah Memberikan layanan pada masyarakat susah Nah ini yang kita coba gagas Di pemerintah kita di KPI Gimana caranya ini lebih mudah bagi masyarakat Intinya adalah itu Siap Memudahkan masyarakat gitu ya mas ya Siap Oke mas Indra Halo Mas Randi Mas Randi Mas Randi Mas Randi Ya kalau saya sendiri sih Jadi dulu pas pertama kali saya ditugaskan di subak mutasi itu Kan produk pekerjaan saya itu SK Jadi SK kenaikan pangat itu Setiap tahunnya menggunakan banyak kertas Kenapa Satu orang itu dicetak 4 kali 4 kali Nah jadi kalau 200 ribu itu bisa 2.400 sampai 3.000 SK Itu harus dicetak Dan harus tanda tangan Kalau tanda tangan Pak Cecep atau Busek Biasanya lembur Sabtu Minggu Jadi jarinya itu bisa berotot gitu Dan tangan itu Aduh Ini Dan yang paling Parah itu Kalau SK nya manual Kertas Kertas dikirimkan ke daerah kan harus pakai pos Itu bahkan ada orang yang SPJ gitu Itu sangat boros Dan sangat lama Nah ini Harus dirubah Jadi harus pakai SK kenaikan pangkat Dalam bentuk elektronik Dengan memanfaatkan tanda tangan digital Alhamdulillah tahun 2018 Disupport dari pimpinan Dari abdika Sama PDSI sih Jadi Rohai ini sebenarnya sebagai leader aja sih Tetap disupport dari abdika Kolaborasi juga dengan PDSI Alhamdulillah tersenggara Sekarang Tanda tangan tinggal klik ya Pak 100 SK Satu klik Sekjen pun sama Untuk tanda tangan Klik dimanapun Kapanpun gitu Dan penyampaiannya Hari ini di tanda tangan Hari ini bisa kita email Jadi Si pegawai Nanti mungkin 1 Oktober ini Kan ada HP nih Insya Allah Turun September Sudah terima Jadi Biasanya telat Sekarang lebih cepat Lebih cepat Jadi Memudahkan Biar berkah aja sih Siap Jadi tangannya Pak Cece Udah gak Rating lagi ya Yang jelas juga Kalau aku lihat dari Yang dijelaskan tadi Pertama Jadi paperless ya Jadi paperless Itu jadi ramah lingkungan Ramah lingkungan Lebih Eko buat lingkungan kita ya Dan Selain informasi aja Ini pertama dan satu-satunya Di Indonesia Jadi kementerian Sudah menerapkan Kenaikan pangkat Secara ekonomi Secara ekonomi Jadi kita jadi Panduan lah Bagi kementerian lain Oke Mantap Kalau Mas Messi Gimana nih Mas Saya Mengusulkan Benda bisnis Jadi Untuk percepatan Peneterasi Kita lebar Kita lebar Kalau kan kita lebar Sampai beroptik ya Jadi di latar belagi Dan tidak hanya Peneterasi Kita lebar Jadi kita masih Sekitar 10% Padahal kita harus 49% Di rural 70% Di daerah perkotaan Nah disitu Impactnya apa Di kita secara Internasional juga Ranking kita Cepernegah Di IGA itu Kita peringkatnya 111 111 Di tetangga kita Malaysia aja Sudah 60an Oh jauh ya Jauh banget Malu kan Nah ini Nah disitu Salah satu penyebabnya itu Di pelanggan Fixed broadband itu Kita lebar itu Nah disitu Disitulah Saya mulai Mencoba Apa sih Kira-kira Bisa yang kita Solusikan disitu Saya Menunjukkan ide baru Itu yang model bisnis Hybrid Hybrid Kayak mobil Hybridnya itu Antara Pitaliban sama Jadi hybridnya itu Supply and demand Dari Supply itu dari Ketersediaan Nefrasutur Demand ini dari Masyarakat Karena ini pendekatan Beda kan Jadi selama ini Ada yang Dari supply Terus supply Terus ternyata Demandnya juga Biasa-biasa Ini saya coba 4 bulan Jadi Ya ini Masih uji coba sih Tapi dari situ Sudah bisa dilihat Bahwa Dengan model bisnis ini Ternyata bisa meningkatkan Walaupun multiplier effect Itu sampai 40% Dari awal Ada penambahan Siap Oke Pak Cecep Sebelum kita lanjut Ini ada Kue-kue Mungkin bisa kita cemilin Sampai lupa saya Ayo silahkan Kalau misalkan Cuma makan doang Gak ada minumnya Serp Gimana kalau kita Biasa minum Pak Biasa siap Ya nanti kita Mau makan Teh atau kopi Sambil minum dulu Kalau aku beda putih Habis sehat Padahal karena lagi radam Ini juga tehnya Gak pakai gula Sambil lihat aku Mas agak manis Kata orang mau Mas tadi kan Ngomongin soal Regulasi Ngomongin soal Birokasi Aku pernah dengar Dari Pak Menteri Tentang light touch Regulation Itu boleh dijelaskan dikit Tentang apa sih tuh Nah ini juga memang Yang kita coba terapkan Di bidang program Simplifikasi regulasi Artinya apa Light touch regulasi Regulasi itu Jangan terlalu banyak Jangan terlalu masuk Untuk ngatur industri Sesuatu yang sebenarnya Tidak perlu diatur Contohnya Misalnya ya Aturan teknis Apakah saat ini Sertifikasi Apakah perlu kita Atur sertifikasi Untuk handphone Yang misalnya Mereka sudah Menunia Samsung Apple Padahal mereka Pasti ketika dia Memproduksi Atau merancang Atau desain Software Atau perangkat Pasti sudah mengikuti Standar-standar Yang sudah berlaku Di dunia Dan itu Global Nah kita menerakan Standar yang berlaku Hanya untuk di Indonesia Apakah pas Nah hal-hal yang seperti ini Pemerintah mungkin Tidak perlu lagi Terlalu mengatur Pengurusan teknis Tapi lebih mengatur Bagaimana Perangkat Kemudian layanan Itu bisa Diterima oleh Masyarakat Digunakan untuk kepentingan yang positif Kalau saya lihat itu Nah terkait dengan peran pemerintah Yang sekarang Berali Dengan lay tax regulation Dulu kita lebih banyak peran Sebagai regulator Sekarang kita sudah mulai berali Kita sebagai fasilitator Akselerator Jadi bukan hanya Memajukan industri Memajukan masyarakat Itu bukan hanya dengan regulasi Tapi dengan fasilitasi Dengan insentif Akselerasi Bagaimana masyarakat Bisa cepat Menyerap teknologi Untuk kepentingan yang positif Siap Jadi dengan Program yang diri Pak Menteri Yang tadi dibilang itu Light tax regulation Akhirnya bisa Ngebantu Masyarakat bisa langsung Ngerasain dampaknya langsung Mulai dari Aksesokasinya Dan juga Fasilitasi Untuk masyarakatnya langsung Siap Thank you mas Nah kalau Mas Lesi Progresnya sampai sekarang Untuk yang Pita lebar ini gimana mas? Jadi ada dua Yang kalau kita lebar Ada dari Ada mobile ada yang fix Ada yang celluler Sekarang itu Bisa dikatakan 98% Sudah tercover Seluruh populasi Cuma yang fix.pen itu Baru 9,38% Total rumah tangga Kalau di populasi Sekitar 2% Masih jauh Target lah Target lah Siap Dan kira-kira sampai Akhir 2019 gimana? 2019 Mungkinnya 10% lah 10% itu udah Udah Maksimal lah Kalau nggak salah Jadi kan dia setiap tahun Itu bisa ditarget 3 juta Tapi 2020 Ini akan nambah Gira-gira Kita prediksi itu 3 juta lagi Nambah 3 juta Belan Jadi sampai 2024 Kalau dengan Sikema normal Paling cuma 20% itu udah berat banget Terus ada lip proc lah Istilahnya Ada satu Tapi optimis tahun ini Targetnya bisa tercapai Oke Sampai tahun 2019 ya Siap Semoga tercapai ya Siap Nah Mas Randy Tadi kan udah ngomongin Soal aplikasinya nih Dan itu Dampaknya ternyata Udah Paperless Prosesnya jauh Lebih cepat Efektif Pak Cecep tangannya Enggak keriting lagi Kira-kira ada gak nanti Bakal mau kepikiran Untuk bikin Sesuatu yang lebih Memudahkan prosesnya lagi Selain dari yang Kenaikan pangkat elektronik ini Iya Rancanya nanti ada Program Lanjutan lagi Dari kenaikan pangkat elektronik Sebenernya kenaikan pangkat elektronik itu Kita Dari pegawainya Dari Satker itu Masih pakai kertas Ke BKN itu masih pakai kertas Jadi Hanya sepotong Yang kita paperless Yang pencetan SK nya Masya Allah Di tahun ini Kita udah gagas juga Dari pegawai Itu tanpa kertas Ke BKN itu tanpa kertas Alhamdulillah Sebenernya sudah berjalan Jadi bener-bener paperless Dari ujung Sampai ujung Nah dari awal Sampai ujung Paperless Jadi memang Si pegawai ini Harusnya Kan pegawai ini Udah pada sibuk ya Harus tidak usah lagi Disibukkan dengan Hal-hal yang Administratif Dia harusnya otomatis Tanpa berkas Elektronik Digital Jadi ke depan sih Memang arahnya ke sana Oke Jadi otomatis Penghematan anggaran juga Lebih banyak Bisa menghemat anggaran Sekitar 150-200 juta Pertahunnya Jadi anggaran yang dulu bisa Kertas SPJ Kegiatan-giatan yang dapat Yang itu bisa dialokasikan Ke kegiatan yang lebih positif lagi Oke Yang lebih tepat guna ya Wah ternyata Banyak banget Dampak positifnya ya Mulai dari Keloid lingkungannya Penghematan biaya Efektivitas waktunya Wah luar biasa Nah Pak Cecep Kan ini dari 3 orang ini aja Tadi ada 13 ya Pak ya Sebetulnya Kalau kita lihat Setiap shaker musuh itu Kan mereka juga Itu banyak sebetulnya Tapi memang ya Sampai ke unit kerja miraya Hanya 13 pertama ini 13 ini ya Oke Sebetulnya begini mas Kominfo itu punya Talent-talent yang bagus Contohnya kita sudah punya Contoh Pak Deniz Jawa Beliau adalah ASN Teladan Nasional Nasional ya ASN Teladan Nasional Satu lagi kita punya Pak Anang Dia punya Kenakan-kenakan luar biasa Satu-satu yang pernah di Kominfo Yang sebenarnya luar biasa Nah ini saya harapkan Teman-teman ini semua Menjadi Pak Anang Anang baru Dan Pak Deniz Jawa Selanjutnya Kedepannya Kedepannya ya Pak ya Tapi dari Pak Cecep sendiri Ada gak nih Kira-kira mau program dari ROWAI Untuk bisa Apa ya Lebih Mendorong dan juga merangsang Pegawai Kominfo lainnya Untuk bisa berinovasi Dan juga Mencontoh mereka yang udah Asal interpretasi ini Pak Terdepannya Ya Makanya dari Teman-teman ini sekalian Kita akan coba Nanti seperti gini Kita punya Ingin namanya Manajemen talenta Manajemen talenta Jadi ini Teman-teman ini Sebagai talenta nih Harus di Manajen Oke Mungkin Dari segi pendidikannya Perlu Ada pengetahsi Apa yang perlu lakukan Sehingga Kita ter Apa namanya Talenta kita sudah bagus Ini bisa kita manage Sehingga kita kalau cari pimpinan Masa susah lagi Tidak tinggal Ini bagian di PPI Dijennya Ini kepala milo Itu di PPI juga Dijennya Dijennya Nah jadi kita tidak usah lagi Mencari Sudah susah Talentanya sudah banyak Tinggal kita bagaimana Memerik Ini yang Saya mungkin ya Untuk kedepannya Mempunyai manajemen talenta Yang untuk Pemisi yang jabatan-jabatan Di kemampian pemimpin Oke Berarti didorong dari Yang mereka sudah terpilih ini Dan juga didorong dari Mungkin minat banget mereka Untuk bisa Pendidikannya bisa Diberikan pendidikan yang sesuai Gitu ya Pak ya Betul Oke Lalu tahun depan juga Bakal ada lagi AIS yang berhenti lagi ya Pak ya Ini harus Harus ada ya Ini satu hal yang Positif saya pikir Dan Bu Sege juga Sangat mendukung sekali Pimpinan Pimpinan juga Sangat mendukung Jadi ini Saya pikir harusnya Berkuli terus Iya Siap Jadi benar-benar Ada korelasinya nih ya Dengan tema kemerdekaan kita Tahun ini SDM punggul Indonesia maju ya Dimulai dari Internal Kementerian Komunikasi Dan Informatika dulu Dari ASN nya Yang kita munculkan Yang memang ternyata Mereka sudah Memiliki ide-ide inovasi Yang bagus Dan juga Ternyata sudah Benar-benar Utau bukti gitu Kayak Pokoknya Mas Radi Itu penghematannya Sampai ratusan juta ya Mas ya Ratus Sampai dua ratus juta Sampai dua ratus juta Dan juga Apa Untuk simplifikasi regulasinya Dan juga yang tadi Untuk percepatan hybrid Pita lebarnya Nah Semoga diharapkan Seluruh similitas Kominfo Juga bisa Terus terpacu juga Melihat mereka ini Untuk bisa Memberikan inovasi-inovasi Yang menang Sesuai dengan bidang Kalian semua Dan sobat kom di luar sana Yang di luar Kominfo Kalian juga harus menjadi Be the best version of you Nah itu dia Obrolan aku Dengan ASM berprestasi Dan juga Pak Cecep dari Rowai Nah sekarang aku pengen Kasih kalian Lihat Para ASM berprestasi ini Untuk pelaksanaan seperti apa Dari Mas Indira juga dulu Mas Silahkan Terima kasih Mas Adi Mungkin kalau dari saya ya Kami sangat Bangga ya Menjadi bagian dari Yang program Pak Cecep Lakukan ini Menjadi bagian dari ASM berprestasi Tentu ini akan menjadi Motivasi lebih di depan Untuk kita lebih Meningkatkan lagi Gimana jadi masa depan Pak Tapi juga terutama Ini Kalau saya Dari secara pribadi Ini bukan kerja personal Sebenarnya Ini kerja tim Banyak pihak Yang turut membantu Sampai Katakanlah kegiatan ini Bisa berjalan dengan sukses Nah Tim work ini Juga Bagaimana Kita bisa terus Meningkatkan timur Tapi sambil Tidak lupa Apresiasi terhadap individu Saya pikir sangat baik Di depan Untuk teman-teman yang lain Mungkin di masa yang akan datang Agar ada motivasi Dan keinginan Untuk mencapai kinerja Yang lebih tinggi lagi Selain kinerja timur Tapi juga pencapaian personal Yang nantinya akan Berujung pada Berfek positif Terhadap kinerja organisasi Itu yang kita Kinerja saya sekian Mas Adi Siap Terima kasih Mas Indira Langsung selanjutnya Kita akan ke Mas Redi Oke Kalau saya sih Ingin ngasih tips ya Jadi Dalam berinovasi Biar tidak beban Itu sebaiknya Kita berinovasi Berawal dari Masukan Atau keluhan Yang ada di lapangan Saya sih gitu biasanya Keinginan Keinginan masyarakat ini Apa gitu ya Atau Keinginan Pegawai Kominfo ini Apa sih Ternyata layanan yang mudah Yang cepat Berawalah dari situ Insya Allah Walaupun sesulit apapun Karena kita Niatnya untuk Memudahkan orang Itu akan lancar Jadi Terus berinovasi Dengan Diawali Niat yang baik ya Intinya mempermudah orang Dan insya Allah Kedepan pun Teruai berkomitmen ya Terutama Dalam Memudahkan Urusan administrasi Kepegawanya Dan tentu saja Ini pun Keberhasilan sama Tadi kayak Mas Indra Keberhasilan ini pun Tidak mungkin Oleh rohnya sendiri Jadi memang Semangat kolaborasi Terima kasih juga Untuk PDSI Terima kasih juga Untuk ABDKA Untuk pihak luarnya Kita didupung oleh OJK BKN Kementerian Keuangan Jadi terima kasih Untuk seluruh Pihak yang mendukung Program ini Karena ini Program yang luar biasa Manfaatnya sudah terasa Jadi berawal Berinovasi Berawal dari Keluhan Keluhan masyarakat Itu aja Mas Terima kasih Nah sekarang Dari ASN Berprestasi yang terakhir Mas Lesi Saya akan coba Dari Orang bisnis saya Jadi intinya itu Mengenai kolaborasi Jadi Konsep ini sebenarnya Bisa diadop di Badan apapun Jadi Dengan kolaborasi Bukan hanya Antara Kominfo aja Antara kementerian Juga industri Jadi dengan adanya Kolaborasi Saya yakin Indonesia akan lebih baik Terima kasih Sobatkom Sudah menonton Toktokom Info Edisi kali ini Dengan Pak Cecep Dan juga 3 ASN Berprestasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Jangan lupa untuk Tonton terus Toktokom Info Hanya di channel Youtube Kementerian Kominfo Berkat kerja sama Dari Kementerian Kominfo Dan juga Cyberkreasi Dan Selalu Jadilah Anantakupa Apinatakutupada Pemiliknya yang lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya